Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah jadi Bersihkan itu Bersihkan racun-racun itu Sampai dimuntahkan, dicolok-kolok kita punya Lak-lak kita supaya keluar Supaya enak lagi badan Nah supaya enak lagi kita melaksanakan Kenikmatan dalam beribadah kepada Allah Buang itu racun-racun maksiat Dengan bertaubat kepada Allah SWT Karena Allah sangat cinta kepada anda yang taubat Tapi orang-orang taubat itu jangan cuma Allah Mana? Nabi Adam AS itu ketika diperima taubatnya Ketika nanti dia umil akhir Semua manusia digiring semua Ini memintakan syafat kepada Allah SWT Karena Nabi Adam, Nabi Adam gak mau Kenapa malu? Padahal beliau itu diampuni dosa-dosanya Nah sekarang kalau kita diundinya Kita sudah kelihatan orang banyak dosa Tapi kita pengen tetap eksis gitu Pengen tetap diakui keberadaan kita Nah kita mau sama Nabi Adam Nabi Adam bilang jangan kesayang-saya Pernah baru buat dosa Nah ini kan satu amalan Atau satu penggelajaran Yang luar biasa dari Nabi Adam manusia Padahal Nabi Adam masih sudah diampuni Diterima taubatnya Kalau kita belum tentu Betul Nah dengan kita buang racun Raksun-raksun maksa Ternyata karena Raksun tadi memulai kita Sehingga kecanduan kita Dengan kemaksiatan Kemaksian yang terus Kalau uang tanpa kita sadari lagi Karena sudah biasa sih Sudah biasa Dan ini kita gak ingin Seperti itu racun semakin menunggu Dalam diri kita Makanya kita jalan tadi Naik motor maksudnya Dari elok ke sini Yang paling jauh Yang paling banyak diampuni Amin Kalau yang tempat Pak dosanya dikit sih Nanti yang tempat Kesono ke tempat Biar banyak lagi diampuni Yang baronggongannya Bu Yumi kan Nanti Bu Yumi bisa ikuti Dua rombongan Untuk masuk surga Rombongan elok Atau rombongan bumi Gak boleh Pilih salah satu Gurunya ada dimana nih gurunya Kalau pilih salah dua Gak bisa Salah dua pasti delapan Bener gak? Salah satu Nol Orang soalnya satu Nol Soalnya cuman satu Nah caranya kita taubat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Minta ampunan kepada Allah Allah sangat cinta Kepada hamba-hamba Yang bertobat Setelah taubat Ayahnya kan disambung Dalam laku ayah itu Inna Allah Ibu tawabinat Waya hibun mutatwahirin Dan Allah cinta Kepada orang Mensucikan diri Jadi kalau udah taubat Gak cuman taubat Sucikan Kita Dengan kebaikan-kebaikan Nah ini kan Kebanyakan kita Yang mensucikan Zohir Dan Zohir Yang disucikan Di bagian wajah Betul gak? Kemarin kan saya Diundang tuh Di wajah matur Sapa orang tua kita Kemudian kan Saya kan duduk Dekat ibu-ibu Gak terlalu jauh Betul kan Di satu dua Di set pertama itu Kan ada ibu-ibu tuh Kalau kata Inkonosisi Ibu-ibu Bijabat semua Jangan menampakkan di depan orang banyak ini Jangan sampai keliatan jelek Orang elok ya Kita buka kan Muslim masuknya Semoga Orang-orang Bunga indah Ibu-ibu Orang-orang Kalo Kata soleh Nah Sama aja Nah jadi udah kita coba bersihkan Tapi jangan cuma zohirnya saja Jangan kemenlahir Karena Islam itu zohiron wabatina Luar dan Jadi batin itu artinya dalam Zohir itu artinya luar Nah kita hanya bermain gitu Nah ini yang sama-sama kita harus paham Kenapa usia kita sudah setengah abad lebih Ya kalau Bupardi makan masih 41 Nah kalau kita sudah toba Dari apa? Dari kita mulai melaksanakan satu aktivitas ibadah Contohnya seperti taklim yang setiap tahun ibu kita lakukan Awalnya emang berat ini kita untuk taklim Tapi kalau sekali Dua kali lama-lama ada rasa enjoy Belum menikmati dulu enjoy tapi sih enjoy Jadi kalau gak ngaji kakinya Rasanya gak betah gitu Kalau udah malam hidup ini ingin Apa namanya ingin Apa namanya kalau udah mau ngaji Ingin bikin apa? Konten aja gitu Nah itu kan awalnya kan yang enjoy Nanti lama-lama kalau udah biasa-biasa Jadi ada nikmat disitu Betul gak? Seperti kita ngaji yang sudah sekian lama ini Gak ngaji Abis barang kan lama libur sampai Dambu ya buah jahilis Pengajian mulain kapan sih? Jujur aja Yang rajin ngaji aja Nah buah jahilis Pengajian dimulai kapan? Tata buah jahilis Gak salah Gak ada yang diperken Gak ada yang datang Jadi semisal-semisal Kalau ada Kenapa? Karena kakinya udah kayak ngaji Nah ketika kita sudah sering-sering ngaji begini Nanti ada penikmatan-kenikmatan Sehingga racun-racun maksiatan Tadi kalah Tetapi kalau kita buahin saja Kemaksiatan terus ada kita lakukan Sehingga kebaikan-kebaikan kita Gak ada Yang nikmat itu justru kemaksiatan Karena segala sesuatu Kalau dilakukan dengan terus-menerus Akan menikmulkan nikmat Saya harus kasih paham Bahwa Ketika Allah menyampaikan Firmannya Berdoa engkau Maka akan aku kabulkan Itu pengertian secara Tetap-tap Tapi banyak doa-doa kita Yang Allah belum kabulkan Betul? Sehingga kita bilang Mana Allah? Allah pirmankan begitu Berdoa langkau Minta langkau Maka akan diukabulkan Dan saya ingin membawa kita Ke dalam tingkatan lebih cerdas Dalam taklim Ayat tadi Itu kalimat yang dilungkapkan Oleh seseorang yang dia cintai Misal begini Saya cinta kepada seorang perempuan Yang bernama Siti Fauzia Khotima Ini contoh Supaya gue gampang menerimanya Paham gak sih? Karena saya cinta kepada Siti Fauzia Khotima Saya bilang Fauzia Khotima Yuk kita ke Lipo Kita ke Temor Silahkan pilih yang manapun juga Maka akan saya berikan Dan saya bayarkan Itu Contoh Jadi saya ingin mengatakan Kenapa Jangan-jangan Allah bilang cinta Saya mungkin Jadi saya ulang Ayat itu Ayat sebagai ayat Ajakan untuk orang yang mencintai Dan dicintai Gak mungkin Kalau ngajak orang yang gak disenengin Itu akan ditraktir Gak mungkin Makanya Ibu Yugi Menang kita disini Karena kita disenengin Makanya kita akan ditraktir Paham gak? Apanya paham? Paham Nah orang-orang yang lalu cinta Itu orang-orang yang punya amalan-amalan khusus Amalan-amalan spesial Solat bukan amalan spesial Zakat bukan amalan spesial Haji bukan amalan spesial Amalan spesial itu yang Lu jaga dan lu sembunyikan Pahalanya adalah aman puasa Makanya pahala puasa itu gak lo kasih tahu Puasa Ramadan itu gak lo kasih tahu Berapa jumlah Berapa nilainya Kalau puasa suna Rasul yang kasih tahu Puasa 6 hari di bulan syawal Sama dengan puasa setahun penuh Bener gak? Kalau kita mau setengah tahun Ya 3 hari aja Kan gitu Bisa gak? Tawaran-tawaran pahala Iya Bener gak? Jadi kalau ibu kemarin yang mendapatkan 3 hari Berarti 6 bulan yang punya 6 bulan puasa Nah puasa itu satu amalan yang Sehingga orang-orang kita dulu Orang-orang tua kita Setiap ibu itu banyak Dia melakukan puasa Di hari-hari kelahiran anak-anak ini Agar anak-anaknya menjadi anak-anak yang baik Menjadi anak-anak yang sukses Kenapa? Karena dia lakukan pertobatan dulu pada dirinya Kemudian dia bersihkan dengan amalan-amalan Yang Allah cintai Untuk doa dia Itu mendapatkan Kampun dari Allah subhanahu Makanya yang paling banyak puasa sungai Laki-laki atau perempuan? Kenapa perempuan? Karena perempuan punya banyak harapan Kepada anak-anaknya itu Makanya perempuan itu paling gampang Kalau masukkan surga Coba kalau pengajian Pak Yudi Misalnya Pak Yudi Pak Yudi ikut dengan ide Kemudian pas giliran ke sini Pasti yang datang Gak sebanyak ibu-ibu Paling bapak-bapaknya Gak tahu Ya di pos RT itu aja Tapi kalau ibu-ibu kan memang Di sana juga Paling banyak ibu-ibu Betul gak? Kalau ngitung-ngitung Konsumsi ibu-ibu Dengan bapak-bapak Dua kali ini Makanya ibu-ibu Pulang juga dibawahin Makanan juga Dikomenin Jadi kuasa Kuasa itu untuk Mendekatkan diri kita kepada Allah Untuk mendapatkan cinta Allah Kenapa? Karena Nabi itu Paling banyak kuasa Untuk mendapatkan taubat kita itu Dari Allah itu Ampunan gampang Ngaji aja ngaji begini nih Selama kita duduk dalam tahlim Maka mereka akan terus Mendoakan kepada Allah Semua yang tahlim itu Untuk diampuni dosa-dosa Makanya kalau ngaji Jangan besar geser posisi itu Ada yang dilonjuriin kakinya Semua sudah datang sih Itu padahal lagi ngampung Dosa-dosanya Atau orangnya tempat Enak orangnya lup Dikasih dekat tempat Sendera Nah ini kan masalah Segala sesuatu itu Memiliki kecerdikan Dan kecerdikan Dari orang yang berdosa Adalah taubat Jadi berdosa-berdosa itu Dia cerdik Kalau dia taubat Kalau dia tidak taubat Bodohnya Jadi kalau kita mau taubat Berarti kita masih Dikikan kecerdikan oleh Allah Dan itulah salah satunya Allah anugerah kita Yang namanya otak dan hati Yang kemarin saya singgung sedikit Hed dan hed Nganti gas Keberanian Kalau orang tidak punya keberanian Untuk taubat Yaudah selamanya Dia akan Akan menjadi Apa namanya Sekutu-sekutu Daripada syaitan Nah ini makanya Dengan kita ngaji-ngaji Setelah semacam ini Kita ingin diakui Sebagai hamba Yang ahli taubat Karena orang menuntut ilmu itu Dia akan Memberikan satu Kemudahan kepada dirinya Untuk mudah masuk Dalam pintu surga Allah subhanahu Wah kita udah Di taman Betul gak Tinggal selangkah lagi Masuk Masa gak bisa masuk Sayang kan Makanya kalau dari taman surga Uwis Ajeb Koyon 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 Bawa pulpen Sama buku Walaupun sampai di rumah Ladi liat-liat Ladi Itu lebih baik Yang nyata Daripada yang gak nyata Jangan cuma Menyatetin Wangkas Jadi semoga Kita termasuk Hamba yang cerdik Karena kita ini Semua ini Mohon maaf Pelang berlaku dosa Maka kita Melaksanakan Tau Waduh kecerdikan Yang lebih Kamu pun nanti Mohon maaf Kita sudah Rajin sholat Rajin puasa Rajin zakat Rajin sabat Tau ditakdirkan juga Masuk ke nerakanya Allah Kata guru-guru kita Kalau kita pernah Sholat Masuk ke neraka Aden Gak panas Gak panas Karena Nabi Pernah bersabda Orang yang pernah Sujud di dunia Yaitu sholat Ketika masuk ke neraka Api neraka Gak berani Ngebakar Jadi Panasnya saya Dengan panasnya Pak Yudi Walaupun satu kamar Yang sama di neraka Beda panas Beda Tergantung Membawa Kadar panasnya Tentu gak Tapi kalau Yang ketika hidupnya Panasan Terus sama tetangga Belum-belum di neraka Sama tetangga Dia udah panas Makanya Masing-masing kita itu Membawa Kadar panas Yang berbeda Antara satu dunia Walaupun di kamar Yang sama Ibusan begini Sama ini Satu ruangannya Beda rasanya Betul gak Kenapa Masing-masing Bawa rasa yang beda Pernah di neraka Begitu juga Nah kalau Makanya kita Setel Kita samakan Gak bisa Tetap gak bisa Gak bisa Kenapa Karena masing-masing Kita beda Derajatnya Makanya Zikir itu Dibagi dua Ada zikir Hasanat Ada zikir Darjat Tapi gak Saya Tuhankan Disini Cuma Saya kasih Secara Mana zikir Hasanat Yang biasa Ibu lakukan Ketika Habis sholat Istighfar Tiga kali Terus Sampai Subhanallah Alhamdulillah 33 Terus Sampai Talil Itu zikir Zikir Hasanat Kalau habis sholat Ibu gak Zikir Itu berarti Ibu gak Baik Jadi jangan Dianggap Enteng Itu Walaupun Kita dalam Kondisi Waktu yang Nebek Abis salam Kanan Salam Kiri Bangun Sambil Jalan Zikir Kan Zikir Hasanat Itu Paham gak Ya Jangan sampai Ibu Tentu Saya Dilihat Allah Subhanallah Saya Sudah Lepas Sampir Semua Ilmu Saya Kepada Ibu Tapi Yang Ketak Berapa Saya Gak Tahu Nanti Kelihatannya Kalau Mau Fitri Kelihatan Itu Yang Nangkep Nihimu Ada Yang Bawa Itu Nangkep Nihimu 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 Jangan Diambil Serius Itu Gambaran Gampang Aja Ubu Rt Supaya Paham Orang Bahwa Bu Itu Yang Bebannya Berat Dia Dibateng Inok Kasih THR Terima kasih UB Masya Allah Kemarin Dihurusin Surat Surat Anak Anak Saya Begitu Ya Gak Tugas Tugas Tapi Harus Kita Faham Gak Gimana Nih Pahal Gimana Kita lain sih kenapa? karena udah nikmat kalau kita gak lakukan kebaikan gak enak, itu kebalikannya candu-candu makanya coba kita mulai lagi di bulan build koda ini kita mulai lagi melakukan kebaikan-kebaikan sehingga nanti kita akan enjoy ini lebih nyaman nanti abis nyaman-nyaman-nyaman ibu bisa menikmati ketahatan ibu kepada Allah kalau belum nyetujus kayaknya gimana? ada yang gerak gitu kan itu kan satu enjoy, satu kenyamanan lama-kelamaan begitu abis baca kurang, katanya kurangnya dicium Nabi gak nyontohin di zaman Nabi belum ada kurangnya ditulis begitu semua masih pada apa, bukan gak? bagaimana nguciumnya? makanya belajar sejarah juga Allah, ibu jangan terbawa kelompok-kelompok pengajian yang begitu yang gampang bilang abis ah loh, zaman Nabi belum ada kita cekulian dibukukan semua masih tertulis di kulit-kulit pohon di apa namanya, di kulit-kulit sama gak ada yang jadi kayak yang kita ibu baca gitu masaknya sehingga kita orang tua kita guru-guru kita mengajarkan sebagai takzim kita kepada Al-Quran kita habis baca dicium bener gak? bawa kurang tuh jangan seperti bawa buku biasa meneng-teng aja kayak buku kreditan gak buku? sepertinya kreditan ini kalau kalau zaman saya kembali di deket begini buku ngaji itu ya buku ajar rumah ya diake kan sama kan? iya iya, sama lu si di buku juga di tetep hidup walaupun ambil rumah taruhnya begitu doang tapi di jalan kita tetep gak ini di buku jalan sekarang di jalan satu di tas sama buku catatan pengaji yang biar ya buku jadi adab kurang udah spesial lagi gitu lagi bagaimana kita bisa mendapatkan keberkahan dari Al-Quran itu jangan dianggap enteng gitu hatta ibu ketemu satu satu lembar satu sobek yang kurang ibu ambil dari ibu mulia kan ibu besar pahalanya jadi kita harus belajar dari adab nah supaya kita nikmat dalam beribadah makanya boleh buang ratiun-ratiun di dalam tubuh kita yaitu kemaksan kemaksan kemudian kita tinggal belajar baca kurang ya kan gitu kalau bilang ngaji kayaknya gak enak gitu ya sebagaimana itu kalau belum makan itu ada yang kurang kalau belum makan ada yang kurang gak ingat tapi itu supaya kita bisa mendapatkan kecintaan Allah kita taubat dan kita sucikan diri kita sucikan diri kita karena Allah sangat cinta itu kita sucikan diri salah satu dengan jalan berkuasa makanya orang-orang hebat itu orang yang rajin puasa tidak ada orang hebat tanpa berkuasa Pak Habibie itu orang rajin berkuasa betul gak? harta Pak Karno rajin berkuasa Pak Harto rajin berkuasa harta Al-Bakura guru kita itu rajin berkuasa makanya ibu kalau mau punya anak-anak yang hebat rajin berkuasa karena lo cinta kepada orang berkuasa dan orang berkuasa itu doanya dekat dengan Tuhan jadi kita belajar untuk kesitu kenapa? jangan sampai nanti ketika kita sampai terlalu banyak penyesalan penyesalan yang kita harusnya lakukan sekarang ternyata itu Allah bukan guru sih kamu gak begini jangan sampai kita menyalahkan orang lain lebih kepada ke reminding kita nih ke diri kita sendiri karena kalau udah ngaji-ngaji begini setiap kita punya rasa-rasa itu makanya kita sedikit-sedikit mana rasa yang kurang baik buang kurang baik buang kurang baik buang kan gitu itu fitri saling memaafkan kembali ke fitri itu gak suci kembali termasuk dompet kita pun suci lagi udah kosong semua dompetnya seperti dosa kemarin ya kan nah ini harus dipahami dengan analogi-analogi semacam itu saya berikan supaya ibu gampang untuk mencermatinya dan mencari dan bisa melaksanakan dengan mudah karena bagi perempuan nah bagi ibu-ibu sudah banyak iban dalam kehidupan jangan dikasi yang susah-susah pokoknya udah gampang aja perempuan masuk surganya ya yang penting istri itu ketika dipandang suami bagus suami lihat istri enak air minum disiapin suami pulang kerja satu tebukan sama dengan seribu kebaikan kan gitu perempuan mah gampang gampang bener kalau kami yang laki-laki Pak Yudi susah kita masuk surganya bener ya istri gak suka sama kita aja kita masuk surga susah tapi Aisyah istri piraun dia jamin surganya piraun kayak apa makanya ibu-ibu gampang ibu on the track aja naji terus walaupun bapak belum naji doakan doakan nah supaya kita nanti mau masuk pintu surga bergandengan dengan suami saya bergandengan istri ibu bergandengan dengan suami ibu kan indah di rombongan dari enok masya Allah pengajian yang menurut ini kita pengen begitu kan dari sekarang kita kita coba upaya pengajiannya ibu-ibu sudah luar biasa bagus bahwa Alhamdulillah sudah boleh tiga kalinya ibu-ibu sudah dua kali ya dua kali supaya sama berarti minggu besok dirangkep dua kali supaya ngejar bapak karena ketinggalan bapak rumah yang keempat ini baru rumah yang ketiga itulah makanya kita harus cerdas kecerdikan orang yang berdosa dia bertobat obat dosa bertobat jadi tobat itu satu obat yang lo berikan kepada hambanya untuk mendapatkan kembali cinta Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana untuk mendapatkan cinta Allah rasul mendapatkan keterangan dari Allah ya Muhammad katakan kepada umatmu wahai Muhammad sampaikan kepada umatmu kalau mereka ingin mendapatkan apa yang mendapat cinta dari Tuhan Allah ikutin fakta di unik it tadi follower nabi gak punya akun facebook gak punya akun instagram gak punya channel tapi followernya paling banyak sedikit betul kan nah follower dengan taklib itu beda mengikuti dengan ilmu mengikuti dengan tanpa ilmu itu beda jadi harus dipaham jadi saya mohon maaf ya alhamdulillah di atas tiga tidak ada yang Arab ada yang orang masuk islam Arab 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 sindrom Arab sindrom yang bagaimana dia 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 yang gak memakai celana tapi juga itu orang simbol islam tidak seperti itu islam bukan simbol islam itu satu satu refleksi dari agama yang diyakinkan dilakukan kebaik kepada Tuhan dan kebaik kepada lindung dan masyarakat itu bukan dengan simbol simbol yang dibilang adik gak ada saya gak ngajarin itu jadi kalau orang lain yang ngajarin itu saya gak tahu gak tahu Islam bukan simbol karena orang India juga orang Pakistan pakai juga ya kan bukan Matabak luar di India pakai juga kalau ini kalau pakai tidak pakai ilmu percuma ini pakai ada ilmunya ada ilmunya kalau semua itu kan disunakan di kanan ada yang pakai selbang di kanan kan tapi kalau golongan tersebut pakai di kiri kenapa untuk menutupi hati di kiri ada yang kiri kanan begini kan tapi yang suka mekanis meja buat memperingat kiri kanan jadi harus dipaham ada ada tidak ada tidak ada sindrom tidak ada tiga tapi tempat saya melalui alam jadi paham kalau kita ingin mendapatkan kebaikan kebaikan kita lakukan pertobatan kepada Allah s.w.t kemudian kalau kita sudah tobat yang diterima Allah akan nampak nanti ada peningkatan pendidikan di mana kita kepada Allah s.w.t dan yang paling gampang perbaiki sholatmu maka Allah akan perbaiki semua aspek kehidupan semoga yang singkat ini manfaat yang benar Allah s.w.t yang salah dikisahkan baik dan fakir dalam halimu saya mohon hidup lampir yang seluas luas sebelum saya akhiri apabila ada musyawara saya persilahkan ada pertanyaan tidak 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 yang tanya saya ada yang muntung di luar muntung saya bersama di luar biasa sama luar bertambah kebaikannya di luar ya baik kita akhiri dengan doa widu udah nyanyi belum ya cuman nanya doang baik di luar sekalian sama sama kita berdoa kepada Allah nanti asa saya payudi suami ibu menjadi suami yang sore amin istri saya ibu ibu semua menjadi selung sore anak anak saya anak anak ibu menjadi anak anak yang sore dan sore anak 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 Kita sahabat kita, kerabat kita, teman-teman kita, jamaah kita, tetangga kita yang sedang sakit. Dan imej disini kita mohon kepada Allah, Allah sembuhkan sakitnya. Dan jadikan sakitnya sebagai pembentuk dosa-dosa mereka. Sebenarnya kita orang tua kita, anak-anak kita, sahabat kita, kerabat kita, teman-teman kita, jamaah kita, guru-guru kita sudah meninggal dunia. Kita mohon Allah untuk mengapun segala syarat dan dosanya. Diterima imam Islamnya. Dilihatkan barzahnya. Dia terlaskan semua amalnya. Dan belikan kuburnya bagian dari tangan kami surga Allah s.w.t. Dan kita mohon kepada Allah, Allah memberikan kita umur yang panjang. Dia sehatkan jasman dan rohani kita. Dikuatkan imam Islam kita. Danlah takdirkan kita semuanya di hamba yang tak beribadah kepada Allah s.w.t. Dan kita mohon kepada Allah, Allah terus memberikan keberkahan untuk lingkungan kita. Sehingga lingkungan kita menjadi penyumbang. Dan kita mohon kepada Allah s.w.t. Dan kita mohon kepada Allah s.w.t. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita mohon kepada Allah s.w.t. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita mohon kepada Allah s.w.t. Dan kita mohon kepada Allah s.w.t. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita mohon kepada Allah s.w.t. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita mohon kepada Allah s.w.t. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati